Tertarik untuk bergabung jadi Mitra Gojek? Sekarang, daftar jadi Mitra Gojek itu gampang banget bisa daftar online lewat HP. Secara garis besar, berikut adalah tahapannya untuk menjadi Mitra Gojek. Pertama-tama, kalian harus download aplikasi Gojek Driver App. Kemudian, kalian tinggal daftar online dengan memasukkan data diri serta mengupload dokumen yang diminta lewat aplikasi tersebut. Kalau lolos verifikasi, maka Anda akan dikabari untuk lanjut ke tahap berikutnya. Tapi sebaliknya, kalau ada data yang kurang juga nanti akan dikasih tahu. Kalau sudah keterima, maka akun Anda akan diaktifkan dan Anda juga akan diundang untuk mengambil jaket dan helm di kantor Gojek terdekat. Biar lebih jelas lagi, mari kita bahas gimana caranya daftar menjadi Mitra Gojek lewat HP. Pertama-tama, silakan install aplikasi GoPartner dari Playstore. Kemudian, klik daftar jadi Mitra. Masukkan nomor HP yang akan kalian gunakan dan kalian akan mendapatkan OTP melalui SMS. Selanjutnya, pilih motor driver. Lengkapi seluruh informasi data diri Anda seperti nama, alamat email, kota tempat mendaftar, dan sebagainya. Dan selanjutnya, silakan upload foto profile, KTP, SIM, STNK, SKCK, dan juga rekening bank Anda. Seperti yang tadi saya jelaskan, SKCK ini sekarang hanya opsional saja. By the way, kalau pas masukin nomor HP atau alamat email, muncul notifikasi bahwa itu sudah terdaftar, ini berarti nomor HP atau alamat email kalian itu pernah digunakan untuk daftar Gojek. Entah itu oleh kalian sendiri tapi lupa, oleh keluarga, dan sebagainya. Kalau udah gini, maka kalian harus menggunakan nomor HP atau alamat email yang berbeda. Nah, kalau kalian sudah daftar dan penasaran, eh, udah di-approve atau belum ya, untuk mengecek status pendaftaran, kalian bisa juga cek di aplikasi GoPartner ini. By the way, sebagai catatan, rekrutmen mitra Gojek dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah mitra di wilayah tertentu ya. Jadi, bisa aja kalian sebenarnya lolos verifikasi. Tapi, akunnya masih belum aktif. Biasanya, ini terjadi kalau area tersebut masih penuh kuotanya. Ini dikarenakan Gojek memang membatasi jumlah mitra alias driver di tiap daerah. Kalau ada lowongan, barulah akun kalian bisa aktif. Ngomong-ngomong, apa sih persyaratannya untuk bisa daftar jadi rider Gojek? Usia kalian harus minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun saat pendaftaran. Mengenai dokumen, teman-teman harus menyiapkan IKTP asli, SIMC atau D yang asli dan harus masih berlaku, STNK dan juga SKPD asli, pajak 5 tahunan dalam masa berlaku, rekening bank, dan juga SKCK yang asli atau legalisir. Nah, mengenai SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian, sekarang ini hanya opsional. Jadi, kalau kalian tidak punya juga nggak apa-apa. Mengenai kendaraan, maksimal usia kendaraan adalah 8 tahun dihitung dari tahun pendaftaran. Kalau lebih tua dari itu, nggak boleh. CC-nya harus di bawah 250 cc, kendaraannya harus empat tak, dan bukan tipe motor sport, trail, atau touring. Pokoknya, mereka maunya sepeda motor yang biasa-biasa ajalah. Sekarang, mari kita bahas beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Mbak, bisa nggak sih daftar jadi rider Gojek kalau tidak sesuai dengan domisili di KTP? Misalnya aja, alamatnya di KTP Kota A. Tapi mau jadi rider Gojek di Kota B. Jawabannya tergantung kotanya. Kalau kotanya banyak yang mau naik Gojek tapi kurang rider, maka biasanya kota tersebut akan lebih fleksibel dengan apa domisili di KTP ridernya. Secara umum, kota-kota yang membebaskan rider boleh dari mana saja kebanyakan adalah kota-kota tertentu di Kalimantan, Papua, Sulawesi, Ambon, dan sebagainya. Tapi, kalau yang di Pulau Jawa atau Sumatera, rata-rata harus dari kota yang sama atau minimal dari daerah yang letaknya berdekatan. Tapi, ini bukan berarti kalian bisa daftar jadi rider di Ambon terus narik di Jakarta ya. Kalau daftarnya jadi rider di Ambon, ya nariknya di Ambon juga. Pertanyaan kedua, Mbak, boleh nggak kalau motornya motor lama? Menurut websitenya Gojek, batas maksimal umur kendaraan adalah 8 tahun dihitung dari tahun pendaftaran. Jadi ya, kalau motornya lebih tua dari itu, tidak bisa daftar. Pertanyaan yang ketiga, Mbak, bisa nggak sih daftar kalau STNK motornya atas nama orang lain? Jika kendaraan yang mau Anda gunakan untuk narik itu STNK-nya bukan atas nama Anda sendiri, Anda tetap bisa daftar jadi rider Gojek kok. Tapi, kalian harus melampirkan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh pemilik sah kendaraan bermotor tersebut lengkap dengan materai juga. Ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan motor tersebut adalah hasil pencurian atau tindakan kriminal. Mbak, emangnya butuh surat kuasa ya? Kan yang punya motor itu masih keluarga sendiri? Iya, meskipun STNK-nya atas nama orang tua, saudara, istri, dan sebagainya, Anda tetap perlu melampirkan surat kuasa. Kalau teman-teman mau lihat contoh surat kuasanya, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Kalau Anda sudah bergabung menjadi mitra Gojek, berikut adalah cara login dan masuk ke aplikasi GoPartner. Tadi seperti yang kita bahas, tentunya kalian sudah harus menginstall aplikasi GoPartner ya. Kemudian silakan buka aplikasinya dan klik masuk. Masukkan nomor HP yang Anda daftarkan dan masukkan kode OTP-nya. Selanjutnya, kalian perlu melakukan proses verifikasi muka. Hati-hati ya, kalau Anda gagal verifikasi muka sampai 3 kali, maka akun Anda akan terblokir sementara. Untuk mengaktifinya kembali, kalian perlu mengajukan banding. Nah, ini biasanya terjadi kalau kalian menggunakan akun Gojek-nya orang lain atau ada orang lain yang berusaha menggunakan akun Gojek kalian. Apabila verifikasi Anda berhasil, maka kalian akan masuk ke halaman utama aplikasi GoPartner. Tapi yang harus Anda pastikan sebelum mengambil orderan adalah kalian harus siap. Siap ini maksudnya Anda sudah berpakaian rapi dan menggunakan atribut Gojek baik helm maupun jaket. Kemudian Anda juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Terus kendaraannya juga harus rapi, bersih. Dan Anda juga harus sudah siap untuk langsung jalan ke titik penjemputan kalau ada orderan. Kalau Anda benar-benar sudah siap, maka silakan online. Caranya gini, ketuk tombol online atau offline di halaman beranda sehingga tombolnya berubah warna menjadi hijau. Kemudian ketuk tombol status untuk mengaktifkan tombol autobit agar Anda bisa menerima orderan secara otomatis. Khusus order layanan GoFood dan GoShop, Anda bisa memilih harga maksimal order yang ingin Anda ambil pada halaman ini. Nah, sekarang Anda sudah siap untuk mengambil dan menjalankan orderan. Berikut langkah untuk menyelesaikan order GoRide, GoFood, dan juga GoSend. Untuk GoRide alias layanan ngantar penumpang, tekan tombol terima pada halaman order yang masuk di aplikasi GoPartner Anda sebelum waktunya berakhir. Setelah order diterima, Anda harus buru-buru pergi ke lokasi penjemputan. Jangan lupa untuk mengabari pelanggan melalui chat bahwa Anda sudah dalam perjalanan. Tapi ingat, hanya geser tombol udah di titik jemput ketika Anda sudah tiba di lokasi penjemputan. Setelah pelanggan sudah naik ke atas motor dan Anda sudah siap jalan, geser tombol sudah sama customer, kemudian antar pelanggan ke alamat tujuan sesuai dengan rute yang ada di peta aplikasi GoPartner. Kalau Anda tahu rute alternatif, kalian harus tanya dulu ke pelanggan. Geser tombol selesai antar ketika Anda sudah tiba di lokasi tujuan. Untuk GoFood alias layanan antar jemput makanan atau minuman, silakan tekan tombol terima pada halaman order yang masuk ke aplikasi GoPartner sebelum waktunya berakhir. Setelah order diterima, ayo buru-buru ke lokasi restonya. Dan ingat, Anda jangan lupa untuk menekan udah di resto ketika Anda sudah tiba di lokasi resto. Perlihatkan aplikasi GoPartner Anda kepada petugas restoran dengan menekan tombol lihat pesanan dan kemudian akan muncul daftar menu yang dipesan oleh pelanggan. Ini dimaksudkan untuk mencegah orderan yang salah atau kurang karena nanti jadi repot banget. Silakan geser tombol udah beli pesanan kalau kalian sudah menerima pesanannya. Dan kalau harga di struk dan di aplikasi sudah sama, klik tombol ya harga ini benar dan tekan tombol lanjut. Setelah makanan diterima dari resto, pastikan makanan yang Anda terima sesuai dengan yang tertera di aplikasi, lalu geser tombol mulai pengantaran dan antarkan pesanan ke lokasi pengantaran. Kalau pesanannya sudah diterima atau diserahkan kepada pelanggan, silakan geser tombol selesai antar untuk menyelesaikan orderan. Untuk gosen alias nganter paket, caranya kurang lebih sama ya. Kalian harus tekan tombol terima pada halaman orderan sebelum waktu berakhir. Dan setelah orderan diterima, kalian harus segera ke lokasi pengambilan paket. Ingat, hanya geser tombol udah jemput paket ketika Anda sudah bertemu dengan pengirim paketnya dan menerima paket yang akan diantarkan. Lakukan pengambilan foto paket yang telah Anda terima ketika ngambil barang dari pengirimnya dengan klik ambil foto. Kirimkan barang ke lokasi tujuan. Kalau kalian sudah bertemu dengan penerima barangnya dan barangnya juga sudah diberikan, silakan geser selesai antar. Lakukan juga pengambilan foto barang yang sudah Anda serahkan kepada penerima. Jadi ada buktinya nih ketika kalian ambil dan ketika kalian serahkan. Masukkan nama penerima, kemudian klik kirim untuk menyelesaikan pesanan. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!